Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan tahu dan oncom Yaitu combro tahu pedas Ini enak banget ya Cara bikinnya sangat gampang Ya sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita proses ya bahan-bahannya Jadi yang pertama kita proses yang oncom dulu ya Jadi tahunya kesampingkan dulu Disini saya ready oncom ya Ada 5 keping beratnya kurang lebih 200 gram Ini saya beli di pasar seharga 2000 rupiah Dan ini oncomnya sudah saya cuci Langsung aja oncomnya kita haluskan Kita masukkan dalam wadah besar Untuk menghancurkannya Saya akan menggunakan tangan langsung ya Kita wok-wok seperti ini Supaya lebih cepat Bisa juga kawan-kawan mencoppernya Ataupun blender Tapi cukup dengan tangan aja Oke ini oncomnya sudah cukup halus ya Tidak terlalu halus juga tidak apa-apa Jadi kalau oncom sudah ready seperti ini Kita kesampingkan siapkan bahan ataupun bumbu Disini ada bumbu yang mesti kita haluskan Yang pertama ada Ini ada 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah Ada cabai keriting sebanyak 10 biji Dan ini saya tambahkan cabai rawit ya Untuk tingkat kebedasannya bisa disesuaikan Bisa ditambah dan bisa juga dikurangi Jadi semua bahan ini kita haluskan Tapi sebelumnya nanti kita siapkan juga Ini ada kemangi ya Saya ready kemangi 1 genggam Dan ini sudah saya siangi Sudah saya cuci bersih Langsung aja sekarang bumbunya kita haluskan Disini saya akan menggunakan chopper Kawan-kawan bisa menggunakan ini ya Kalau tidak ada chopper apa itu Blender Pakai blender bumbu Atau bisa juga diulek secara manual Kalau pakai blender bumbu Jangan ditambahkan air Tambahkan aja minyak Langsung aja sekarang bumbu halusnya kita tumis Siapkan minyak dan wajan Disini saya sudah ready ya Minyak di atas wajan Pakai minyak secukupnya Langsung aja bumbunya kita tumis Kalau minyaknya sudah panas ya Kita tumis sampai harum Saya tambahkan 2 lembar Ya daun salam Peluma api sedang ya Jangan besar-besar Kalau bumbunya sudah harum ya Sudah matang Kita masukkan oncom Lalu kita aduk Sekarang kita tambahkan 1 bungkus bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas ya Ada 2 sendok makan gula pasir Kita aduk Saya tambahkan sedikit garam Sedikit aja ya Disesuaikan karena tadi Saya sudah pakai Apa itu bumbu kaldu 1 bungkus Kita aduk Sekarang kita tambahkan Ini ada air 50 ml Aluk ya sampai merata Kita masak sampai airnya surut Kalau airnya sudah surut ya Sekarang kita koreksi rasa Hmm Wow Ini sudah enak banget ya Sudah pedas Sedikit manis Dan gurih Oh ya bagi kawan-kawan yang mau menambahkan penyedap Ataupun mecin Boleh ditambahkan secukupnya Dan terakhir kita tambahkan ini ada Kemangi Sebelum diangkat Kita masukkan kemangi Kita aduk merata Tunggu kemanginya layu Baru nanti kita angkat Oke ini kemanginya sudah layu ya Nih Langsung aja kita angkat Kita tuang ke dalam mangkuk Sambal oncomnya sudah ready ya Ini aromanya sangat harum sekali Ini dimakan sama nasi hangat juga Ini mantap banget Oke kalau sudah ready kita kesambikan dulu Kita proses Ataupun kita olah tahu Sekarang kita proses tahu Disini saya ready Ada tahu putih Sebanyak 10 kotak Atau kalau ditimbang Ini beratnya kurang lebih 400 gram Sampai 450 gram Langsung aja tahunya kita halus Oh ya disini tahunya sudah saya cuci Dan saya kukus ya Jadi ini tahunya sudah matang Sudah saya kukus Kenapa masih dikukus Karena biar tidak terlalu bau tahu Dan tidak terlalu bau asam Oke langsung aja Kita siapkan wadah Ataupun mangkuk yang agak besar Tahunya saya masukkan ya Ini ada airnya Jadi jangan sampai ikut Ini tahu sudah matang Sudah dikukus Dikukus kurang lebih Sama 15 menitan Langsung aja tahunya kita haluskan Untuk cara menghaluskannya bebas Bisa menggunakan senogarbo Ataupun alat ya Ataupun manual dengan tangan Seperti ini Supaya lebih cepat Oke ini tahunya sudah cukup halus ya Langsung kita tambahkan Satu bungkus bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas Disini saya tidak akan menambahkan garam Yang sudah cukup dengan bumbu kaldu Tapi kalau kawan-kawan Mau menambahkan garam Boleh tambahkan secukupnya saja Saya tambahkan setengah sendok Temerica bubuk Kita aduk Lalu kita tambahkan Satu butir telur ayam Kita aduk Dan tambahkan juga Ini ada tepung terigu ya Sebanyak 8 sendok makan Tambahkan Lalu kita aduk merata Aduk sampai tercampur ya Oke ini adonannya sudah ready ya Adonan tahu Langsung aja sekarang kita cetak Oh ya Bagi kawan-kawan yang mau menambahkan penyedap ya Ataupun mecin Boleh ditambahkan ya Secukupnya Sekarang kita siapkan tepung roti Disini saya ready ada 250 gram tepung roti Tapi nanti kita pakai secukupnya saja Langsung aja ya Combrot tahunya kita proses Disini sudah ready semua Adonan tahu Tepung roti Dan ini sambal oncom Kita ambil 1 sendok makan Adonan tahunya ya Tapi jangan terlalu banyak Kira-kira aja Kita taruh di atas telapak tangan Lalu kita pipihkan Kita bikin Seperti ini nih Seperti di video Nah kalau sudah seperti ini Kita isi dengan Sambal oncom Karena disini sambalnya oncom banyak Oncomnya banyak Saya akan kasih Lebih banyak sedikit ya Nah Pokoknya Disesuaikan aja ya Lalu ini sampingnya kita lipat sedikit pelan-pelan Kita tutup si sambal oncom Dengan adonan tahu Nah kalau sudah Kelihatan gak Kalau sudah seperti ini Kita rapihkan aja ya Kita rapi-rapi Jangan sampai ada yang bolong ya Ataupun bocor Nah Kalau sudah rapi seperti ini Kita masukkan ke dalam tepung roti Lalu kita balur ya Nah hasilnya seperti ini ya Ah ya Kelihatan rapih Jadi Ini kita pisahkan Ditaruh dibaki Kita lakukan semuanya Sampai adonannya Habis ya Oke Ini sudah selesai Saya cetak semua ya Si Combro Tahunya Dan jadinya satu Loyang ya Ataupun satu baki Langsung aja sekarang kita goreng Siapkan minyak panas Disini sudah ready Minyak di atas wajan Jadi kalau Minyaknya sudah panas Langsung aja kita goreng Dengan polom api sedang Jangan dibalik dulu ya Sampai bawahnya itu Agak garing Ataupun setengah matang Kalau bawahnya sudah garing Bisa dibalik ya Pelan-pelan Jangan sampai patah Ataupun hancur Pokoknya kita goreng Sampai matang ya Nanti si Tepung rotinya ini Berwarna sedikit Kecoklatan Oke Kalau combro tahunya Sudah garing ya Ini permukannya Sudah berwarna Kekuning-kuning Kecoklatan Seperti ini Langsung aja kita angkat Jangan sampai ditunggu lama-lama Yang penting Sudah garing Ya Si permukaannya Ini kita tiriskan Kita goreng Sisanya yang belum digoreng Atau bisa juga ya Sisanya disimpan di lemari es Bisa tahan Satu hari ke depan Atau sampai besok Combro tahunya Sudah matang ya Sudah saya goreng semua Alhamdulillah Ini jadi satu piring besar Seperti ini Aromanya sangat harum sekali Jadi langsung aja Sekarang kita icip Seperti apa Rasanya Wow Mari makan Hmm Wow Hmm Luar biasa Enaknya ya Luarnya itu garing Dari tepung roti Si tahunya itu Empuk ya Lembut Kenyal-kenyal Ditambah dengan isian Si oncomnya yang Manis Pedas Dan gurih Wah Perpaduannya sangat Pas sekali ya Hmm Wow Kalau biasanya Combro identik Dengan singkong ya Tapi disini Saya menggantinya Dengan tahu Rasanya Nggak kalah enak ya Jadi Combro itu artinya Oncom di jero Alias Oncom di dalam Untuk bahasa saya ya Jadi luarannya itu Saya ganti dengan tahu Bukan cuma buat cemilan Ini jadi teman makan nasi Juga mantap Surantap Pokoknya sangat rekomendasi Cara bikin sangat gampang Bahan-bahan super simple Just sangat wajib untuk dicoba Oke kawan Untuk video Combro tahu pedasnya Sampai sini dulu Pasti saya akan Pikin lagi video-video Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye Dan Ciao